KUBU TIMNAS MALAYSIA KUBU TIMNAS MALAYSIA dikabarkan berhasil untuk memproses naturalisasi pemain berasal dari Inggris bernama Litak. Rencana dari Timnas Malaysia, akan mengandalkan Litak di dalam perhelatan Piala AFF 2022 nanti. Litak berhasil mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia, diketahui dari postingan Instagram pribadi sang pemain yang kini berusia 34 tahun tersebut kemarin, 31 per 8. Litak juga berterima kasih kepada pemilik Sri Pahang FC, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah, karena pemilik klub tersebut yang mengupayakan tak untuk bisa menjadi warga negara Malaysia. Di hari ini akhirnya saya berhasil resmi bahwa saya adalah warga negara Malaysia, tegasnya. Saya benar-benar dapatkan penghargaan warga negara Malaysia. Untuk kalian ketahui, sampai di sini memerlukan pengorbanan banyak, jadi peluang ini tidak boleh terlewatkan, terangnya. Selain Litak, kini dari Sri Pahang FC masih menantikan proses pemain lainnya, yaitu Sergio Aguero. Akan tetapi jangan salah kaprah dahulu, Sergio Aguero di sini bukan bintang legend dari Manchester City. Pemain ini berasal dari Argentina dengan nama lengkap Sergio Ezekiel Aguero. Litak sendiri sudah bermain di kompetisi sepak bola Malaysia sejak tahun 2017 di saat bergabung dengan negeri 9 FC. Terima kasih telah menonton!